Jordan menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak berniat ikut denganmu. Naga bingung, bolehkah saya bertanya mengapa? Setelah berada di bawah Jordan begitu lama, Dragon tahu betul bahwa Jordan membenci Haile. Dia juga tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memaksa Jordan melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Karena itu, Dragon tidak mengerti mengapa Jordan tidak pergi. Tentu saja, Dragon tidak tahu tentang keadaan pikiran dan rencana Jordan saat ini. Jadi bagaimana jika mereka melarikan diri? Jadi bagaimana jika mereka memiliki pesawat tak terlihat dan tidak akan terdeteksi oleh enam keluarga? Dia akhirnya harus hidup dalam kegelapan selama sisa hidupnya. Dia tidak akan berani menunjukkan wajahnya dan harus berlarian seperti anjing liar? Jordan ingin hidup di tempat terbuka. Dia ingin diam-diam berkembang di bawah hidung enam keluarga dan kemudian membalikkan penindasan mereka. Sudah ditakdirkan bahwa Haile dan saya akan mengadakan pernikahan di pantai. Bahkan jika aku pergi bersamamu sekarang, aku harus kembali ke sini cepat atau lambat untuk menikahi Haile. Sebenarnya, Jordan sudah menolaknya sekali. Dan apa konsekuensinya, Rowan dan Jessie telah setuju tetapi kemudian enam keluarga tiba-tiba datang dan memaksanya ke arah itu lagi. Mengingat kata-kata Nolan, Anda tidak dapat mengubah apa yang sudah menjadi bagian dari masa depan, Jordan yakin pernikahannya dengan Haile akan terjadi. Tidak ada gunanya terus menghindarinya. Tentu saja, Dragon tidak bisa memahami keputusan Jordan. Jordan menginstruksikan. Naga, pergilah dan tinggalkan tempat ini. Dragon buru-buru berkata, tidak, jika kamu tidak ingin pergi, maka aku akan tinggal di sini dan diam-diam melindungimu. Jordan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku tidak butuh perlindunganmu. Jika enam keluarga ingin membunuh saya, mereka akan melakukannya ketika saya tidak sadarkan diri. Pergi dan kumpulkan kekuatanmu secara rahasia. Kemudian pikirkan cara untuk menghubungi Jami. Jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Juga, setelah menemukannya, katakan padanya untuk tidak bertindak sembrono lagi. Jangan berkelahi dengan enam keluarga untuk saat ini. Katakan padanya untuk menungguku. Saya akan segera menginjak-injak ke enam keluarga di bawah kaki saya. Petik 2. Kata-kata itu membuat Dragon menatap Jordan dengan kagum. Bahkan dalam kesulitannya saat ini, Jordan masih sangat percaya diri. Selain itu, dia tidak membutuhkan bantuan apapun. Dia bisa mengalahkan enam keluarga sendirian. Naga sangat senang, tuannya adalah pahlawan yang tiada taranya. Bagaimanapun, Dragon juga seorang pahlawan di hati. Dan dia sangat senang bahwa dia memiliki seorang master yang keberanian dan semangat juangnya melebihi miliknya. Jika tuannya adalah Jesse, yang telah direduksi menjadi antek, Dragon masih harus mematuhi perintahnya. Tapi Dragon tidak pernah bisa menghormati Jesse. Ya tuan, hati-hati, aku akan pergi sekarang. Jordan memeluk Dragon sebelum melihatnya pergi. Bersandar ke kursi malas, Jordan termenung saat dia melihat ke laut dan mendengarkan ombak. Dia duduk di sana selama berjam-jam. Setelah waktu yang lama, Hailei berjalan mendekat dan memegang lengan Jordan dengan gembira. Hubi, aku baru saja memesankanmu setelan untuk pernikahan kita besok. Datang dan lihat apakah itu cocok. Petik 2 Jordan masih menatap laut. Tidak dibutuhkan. Pasti cocok. Hailei tersenyum seperti bunga. Hehehe, kamu sangat percaya diri padaku. Itu benar, bagaimana saya bisa tidak tahu ukuran Anda? Kita sudah lama bersama, kan? Jordan terdiam. Dia tidak mengatakan itu untuk mengungkapkan kepercayaannya pada Hailei. Itu karena dia telah menyaksikan adegan pernikahan masa depan dan di dalamnya, dia mengenakan setelan jas yang sangat pas. Hailei melanjutkan, ngomong-ngomong, aku baru saja menelpon keluargaku, dan mereka bergegas. Ini akan lebih hidup dengan Camden sekitar besok. Jordan menjawab, Saya yakin Anda tidak hanya menelpon keluarga Camden Anda. Anda pasti juga menelpon teman baik Anda, Rahel kan? Apakah dia datang dengan mantan suaminya, Kori? Hailei sangat terkejut hingga mulutnya menganga. Dia menepuk bahu Jordan. Ya Tuhan, Hubi, kamu terlalu luar biasa. Anda berhasil menebak ini? Betul sekali. Saya mengundang Rahel juga. Bagaimanapun, dia menyaksikan pernikahan pertama kami. Juga, Kori bukan lagi mantan suami Rahel. Mereka sudah menikah lagi. Semuanya sempurna. Kami kembali bersama. Dia dan suaminya juga sudah kembali bersama. Kekasih yang ditakdirkan akan selalu berakhir bersama. Hubi, aku tiba-tiba teringat sebuah puisi. Ini sangat cocok untuk kita berempat. Jordan penasaran. Puisi yang mana? Jordan bingung. Kapan Hailei, yang hanya tahu cara merias wajah dan pakaian, mulai membaca puisi? Hailei membacakan, seperti surga yang tidak pernah menua, cinta kita abadi. Hati kita terjalin seperti jaring sutra dengan seribu simpul di dalamnya. Uh, suamiku, ada apa? Aku, merasa ingin muntah. Ya ampun, kamu baru saja bangun, jadi jangan makan terlalu banyak. Jordan terdiam. Hailei begitu tak tahu malu membacakan puisi cinta seperti itu. Hati siapa yang terikat dengan hatinya? Siapa yang memiliki cinta abadi untuknya? Hailei dan Rahel adalah dua wanita jahat yang berselingkuh dari suami mereka. Satu curang tiga kali, dan yang lain mungkin curang tiga puluh kali. Pada akhirnya, mereka berdua berhasil mempertahankan pernikahan mereka. Apakah itu benar-benar apa yang Anda sebut cinta abadi? Jika ada, Jordan percaya bahwa langit itu buta? Jordan tidak ingin melanjutkan percakapan dengan Hailei. Dia takut dia benar-benar muntah. Sekarang sudah pukul tiga pagi. Namun, Jordan yang sudah tidak sadarkan diri selama setengah bulan, sama sekali tidak mengantuk. Dia masih merasa terjaga. Hailei pergi tidur siang tetapi terbangun oleh dering teleponnya. Dia menggosok matanya dan berjalan ke Jordan. Dia berkata, Hobi, orang tua saya baru saja terbang dengan pesawat sewaan. Mereka baru saja tiba di pulau itu. Haruskah kita pergi dan menyambut mereka bersama? Petik 2 Jordan terus melihat teleponnya dan tidak menjawab. Sudah menyakitkan untuk menikahi Hailei, dan sekarang dia ingin Jordan pergi dan menyambut keluarganya? Dia pasti sedang bermimpi. Kurangnya respons tampaknya tidak mempengaruhi Hailei. Dia memakai jaket dan berjalan keluar. Segera, ada suara tawa dan obrolan dan sekelompok besar orang memasuki ruangan. Itu adalah orang tua Hailei, Benedik dan Sylvie, serta sepupunya Drew dan Elei. Ada juga sahabat Hailei, Rahel, dan suaminya Cory. Sylvie sedang berjalan di depan. Dia tersenyum dan mengenakan pakaian bermerek. Yang terpenting, dia terlihat 10 tahun lebih muda dari sebelumnya. Sebelumnya, Jordan sempat membawa Sylvie ke rumah sakit keluarga Park di Korea Selatan. Keluarga Stella setelah meminum obat penambah keremajaan keluarga Park dan menjadi lebih muda. Meski Sylvie terlihat lebih muda, tingkah lakunya tetap membuat Jordan merasa dirinya sudah tua di usia 40-an. Sylvie berjalan sambil tersenyum dan meraih tangan Jordan. Menantu saya yang baik, saya tahu itu. Aku tahu kau dan Hailei pasti akan menikah lagi. Haha, menantuku yang luar biasa, terima kasih banyak. Anda membawa saya ke Korea Selatan sebelumnya. Sekarang aku 10 tahun lebih muda, teman-temanku sangat iri padaku. Aku sangat mencintaimu sampai mati. Memang, tidak peduli berapa usia seorang wanita, penampilan adalah yang paling penting baginya. Mengingat Jordan telah membantu Sylvie menjadi 10 tahun lebih muda, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah memberinya kesempatan hidup baru. Dia sudah sepenuhnya berada di pihak Jordan dan tidak lagi tidak puas dengannya. Selama 3 tahun menikah dengan Hailei, Jordan telah melayani ibu mertuanya dengan patuh tetapi dia tetap tidak menyukainya. Jika dia tahu bahwa dia sangat menghargai penampilan, dia akan mendapatkan obat kecantikan dari keluarganya untuknya. Dia tidak perlu terlalu menderita selama 3 tahun itu. Di belakang Sylvie, Elei, yang sudah mengganti namanya menjadi Jenny, berjalan mendekat dan menyapa Jordan. Jordan, lama tidak bertemu. Jordan melirik Elei dan menganggu. Iya, lama tidak bertemu. Mereka memiliki rahasia di antara mereka. Terakhir kali mereka bertemu, mereka tidur bersama di sebuah rumah besar di Korea Selatan. Jordan telah mengambil keperawanannya. Jordan selalu tergoda oleh kakak ipar ini. Sosok dan wajahnya sangat memikat. Namun, pakaiannya hari ini sangat konservatif. Dia tidak mengenakan pakaian yang menonjolkan sosoknya, seperti biasanya. Pakaiannya saat ini hanya mengungkapkan sosoknya sekitar 60-70%. Sebenarnya, ini lebih baik. Di masa lalu, pakaiannya sangat terbuka sehingga terlihat sedikit vulgar. Setelah Elei menjadi selebriti, seleranya jelas meningkat. Foto-foto media sosialnya baru-baru ini adalah bidikan artistik yang tidak secara terang-terangan seksual tetapi secara halus menggoda. Dia mengatakan bahwa dia telah mempelajari gaya baru ini dari beberapa selebriti internet. Elei berkata dengan genit, Jordan, sekarang setelah kamu dan Hailei menikah, aku bisa memanggilmu saudara ipar lagi. Itu keren, saya harap kita masih bisa mempertahankan hubungan kita sebelumnya. Kata-kata Elei sedikit ambigu. Di permukaan, tidak ada yang salah dengan dia memanggilnya kakak ipar. Namun, kata-katanya mempertahankan hubungan kita sebelumnya sedikit menarik. Apa yang dia maksud dengan itu? Hubungan seperti apa? Jika dia mengacu pada 3 tahun ketika dia menikah dengan Hailei, maka tidak ada yang tidak diinginkan. Tetapi bagaimana jika dia mengacu pada waktu itu di Korea Selatan? Jika itu pria lain, mereka akan sangat tergoda oleh kata-katanya. Mereka akan merasa bahwa mereka telah mendapatkan kesepakatan 2 untuk 1 yang baik dari pernikahan ini. Oke, Jordan tidak banyak bicara. Jordania, selamat. Semoga Anda memiliki pernikahan yang bahagia. Ini adalah hadiah untukmu. Harap Anda menyukainya. Drew juga berjalan mendekat dan mengucapkan selamat kepadanya sambil tersenyum. Sejak Drew mengetahui tentang status Jordan yang sebenarnya, dia cukup pintar untuk tidak memprovokasi dia lagi. Setelah itu, Rahel dan suaminya berjalan mendekat dan memberikan ucapan selamat. Selamat, Tuan Jordan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk menghadiri pernikahan Anda. Jordan sama dinginnya dengan pasangan itu. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada mereka, terutama suami Rahel, Corey. Jordan telah dipaksa untuk menikah lagi dengan Hailei. Itu adalah takdir yang beberapa kali coba dihindari oleh Jordan. Tapi Corey, apa alasan dia harus memaafkan Rahel? Pada saat ini, Ayah Hailei, Benedik, berkata, Mengapa kalian semua mencoba menjilatnya? Tidak bisakah Anda mengatakan bahwa dia tidak ingin berbicara dengan Anda? Tapi kamu masih mencoba untuk menyedotnya. Apa kau tidak punya malu? Jordan, apa yang luar biasa darimu? Mengapa kamu begitu bangga? Putriku akan menikah denganmu. Anda bocah, Anda belum menyapa mertua Anda. Anda bahkan tidak keluar untuk menyambut kami. Jika Anda benar-benar mampu, apakah Anda akan kembali dan menikahi Hailei kami? Keluarga Steel sudah selesai, namun Anda masih berani mengudara di depan kami. Bodoh murah. Wajah Benediktus merah dan dia berbau alkohol. Jelas sekali dia sedang mabuk. Hailei buru-buru berkata, Ayah, jangan bicara omong kosong. Keluarga Steelers belum selesai. Mereka masih punya banyak uang. Benedikt membalas, apa gunanya hanya punya uang? Kekuatan adalah masalah nyata. Anda tidak memiliki hak untuk berbicara. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, itu bukan milik Anda. Itu akan diambil cepat atau lambat. Takut Jordan akan marah. Hailei pergi ke sisinya dan membujuknya. Hubi, ayahku terlalu banyak minum. Jangan marah. Jordan memang sangat kesal. Memang benar bahwa Steelers berada dalam kesulitan sekarang, tapi Chumdance tidak punya hak untuk mengejek mereka. Mereka hanyalah keluarga kelas 3 dari Orlando. Jordan berjalan mendekati Benediktus. Kamu mengklaim bahwa aku sombong dan mengabaikanmu? Ketika saya pertama kali menikah dengan Hailei, apakah Anda peduli atau menghormati saya? Juga, Anda seorang pria, tetapi kemampuan apa yang Anda miliki? Anda kalah dari kakak laki-laki Anda. Anda gagal memperjuangkan warisan, jadi Anda meletakkan tanggung jawab menyelamatkan keluarga Anda pada putri Anda. Jika Anda tidak memaksanya berkelahi dengan keluarga kakak laki-laki Anda, dia tidak akan meminjam uang dari Tyler dan tidak akan menipu saya. Anda membahayakan dia dan keluarga Anda sendiri. Apa hak Anda untuk mengkritik saya? Setiap kata dari Jordan adalah benar. Dia tidak memfitnahnya sama sekali. Saat itu, ketika Jordan pertama kali bertemu Hailei, dia masih polos dan cantik. Dia sangat pemalu dan pendiam. Namun, orang tuanya terus menekannya untuk berkelahi dengan keluarga pamannya. Ini secara bertahap mendistorsi nilai-nilai Hailei. Dia percaya bahwa dia hanya bisa mendapatkan kebahagiaan dengan uang. Bagaimana jika Benedikt tidak pernah melibatkan Hailei dalam konflik keluarganya? Mungkin, Hailei tidak akan menjadi seperti ini hari ini. Itu adalah kesalahan ayah ketika seorang wanita berbuat salah. Benediktus mabuk dan merasa sangat malu dengan teguran publik Jordan. Dia berteriak, Beasteristart, aku ayah mertuamu. Beraninya kau menceramahiku? Anda bocah, keluarga Anda sendiri sudah selesai. Aku akan menamparkan wajahmu yang tidak berguna hari ini. Dengan itu, Benediktus mencoba menyerang Jordan. Drew, hentikan pamanmu. Sylvie menjadi sangat cemas. Drew dengan cepat menangkap Benediktus untuk mencegahnya menyerang karena dia tahu kekuatan Jordan dengan sangat baik. Benediktus mabuk dan 20 tahun lebih tua dari Jordan. Tetapi bahkan di masa jayanya, dia tetap tidak akan menjadi tandingan Jordan. Paman, apakah kamu gila? Keluarga kami mengandalkan Jordan ya. Jika kamu memukulnya, Chamdens akan hancur. Drew mencoba yang terbaik untuk menghentikan Benediktus. Benediktus berteriak saat dia berjuang. Andalkan dia pantatku. Lihatlah betapa tidak tahu berterima kasihnya dia. Jadi bagaimana jika Hailei berselingkuh? Bagaimana Anda bisa menyalahkannya? Dia tidak akan mengkhianati Anda jika Anda tidak berpura-pura miskin. Kamu pantas mendapatkannya. Jika Anda terus berpura-pura, saya akan memastikan Hailei menipu Anda lagi. Drew dengan cepat menutup mulut Benediktus dengan tangannya untuk menghentikannya melanjutkan. Benediktus berjuang lebih keras lagi. Pemantiknya jatuh ke tanah dan ditendang ke samping. Pemantik itu mengenai kaki bangku tinggi. Bangku itu terbuat dari kayu, jadi harus sangat kokoh. Namun, itu bergoyang seolah-olah akan hancur setelah dipukul oleh pemantik kecil. Jordan sangat marah mendengar kata-kata Benediktus dan mengepalkan tinjunya, siap meninju ayah mertuanya. Tapi setelah dia melihat bangku itu, dia langsung berubah pikiran. Dia akan membuat putrinya menipu Jordan lagi? Jordan sangat marah. Kata-kata Benediktus tidak bisa dimaafkan. Sebagai seorang ayah, dia tidak hanya gagal mengajari putrinya moral yang lebih baik. Dia akan mendorongnya untuk membuat lebih banyak kesalahan? Dia sedang mencari kematian? Jordan adalah dewa. Dia adalah kekuatan maha kuasa yang tidak mentolerir ketidak sopanan. Setelah Jordan mengetahui bahwa dia adalah dewa, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertaknya lagi. Tidak ada yang berhak karena dia adalah dewa? Suamiku, tolong jangan lakukan itu. Bagaimanapun, dia adalah ayahku. Petik 2 Hailei sepertinya sudah menduga bahwa Jordan mungkin akan bergerak dan buru-buru datang untuk menghentikannya. Itu benar, Tuan Jordan. Ayah Hailei minum terlalu banyak. Anda adalah orang yang murah hati. Tidak perlu repot-repot tentang dia kan? Rahel dan Corey juga datang untuk menengahi. Jordan dan Hailei akan segera menikah. Dia juga tidak ingin memukuli ayah mertuanya saat ini. Selain itu, dia sudah tahu bagaimana membalas dendam pada Benediktus. Baiklah, kalian semua minggir. Aku tidak akan memukul siapapun. Jordan berjalan ke sisi Benediktus saat bangku ada di sana. Jordan menghadap Benediktus dan berkata, pergi. Jangan menghalangi jalanku. Aku ingin duduk di bangku di sana. Ketika Benediktus melihat bahwa Jordan tidak berani memukulnya, dia semakin yakin bahwa keluarga Steel telah menolak. HMPH, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku ingin duduk di bangku itu? Pergi kamu, itu tempat dudukku. Akan baik-baik saja jika Jordan tidak mengatakan bahwa dia ingin duduk di bangku itu. Saat dia melakukannya, Benediktus segera ingin duduk di atasnya terlebih dahulu. Jordan sudah mengharapkan ini dari Benediktus. Karena itu, Jordan diam-diam menunggu untuk menikmati tontonan yang akan datang. Benediktus berjalan ke bangku tinggi dan duduk tanpa ragu-ragu. Pria yang lebih tua memiliki berat sekitar 75 kilogram. Setelah dia duduk, bangku kayu itu langsung terlepas dari beratnya, dan Benediktus langsung ambruk ke tanah. Ah! Benediktus berteriak kesakitan. Jatuh tersungkur seperti ini bukanlah masalah kecil bagi Benediktus. Jordan ingat bahwa Benediktus pernah jatuh dari bangku tua di rumah nenek Hailei dan mengalami cedera yang berlangsung lama. Saat itu, Benediktus harus dikirim ke rumah sakit. Puff! Benediktus memuntahkan darah dari jatuhnya. Sepertinya dia terluka parah. Aku memang kejam dan licik. Jordan diam-diam memuji dirinya sendiri. Untunglah Benediktus datang dan membuat keributan, menyebabkan pemantiknya membentur bangku. Kalau tidak, Jordan tidak akan tahu bangku itu rusak sejak awal dan mungkin akan duduk di atasnya. Siapa lagi yang harus dia salahkan karena melukai dirinya sendiri? Siapa yang ingin menyakitiku? Aku baru saja membunuh seorang dokter. Mungkinkah itu keluarga atau teman-temannya? Jordan sangat yakin bahwa bangku yang rusak ini adalah jebakan yang ditujukan untuknya. Dan dia telah menghadiahkan itu kepada Benediktus karena memprovokasi dia. Ah, sakit-sakit. Joe, Jordan, kau-kau. Benediktus menunjuk Jordan dengan nada menuduh. Jordan mencibir dan berkata kepada Hailei, cepat kirim ayahmu ke ruang medis. Namun, Anda sebaiknya mengawasinya dengan mata kepala sendiri. Jika tidak, dokter mungkin akan melakukan sesuatu pada ayahmu. Jangan biarkan dia terkena penyakit lain sebelum cederanya saat ini pulih. Petik 2 Hailei bingung. Hubi, apa maksudmu dengan itu? Apakah Anda mengatakan bahwa para dokter di sini tidak ada gunanya? Petik 2 Jordan berkata, apalagi, apakah Anda pikir saya punya waktu untuk menyiapkan bangku yang rusak terlebih dahulu dan menunggu ayahmu duduk di atasnya? Petik 2 Hailei ingat bahwa Jordan baru-baru ini membunuh seorang dokter di sini dan langsung tercerahkan. Oh saya mengerti, ayah, Jordan tidak ada hubungannya dengan ini. Itu adalah dokter yang ingin menyakiti kami. Anda mengambil peluru untuk kami. Maafkan aku, ayah. Aku mengambil peluru untuknya? Benediktus ingin menangis. Saya tahu saya seharusnya tidak datang. Art. Jordan berkata, baiklah, berhenti berteriak. Saya ingin melihat siapa yang berani memasang jebakan untuk saya. Ayo pergi, aku akan membawamu ke ruang medis. Dengan itu, Jordan membawa Benedikt dan yang lainnya ke ruang medis. Keluarga Stelis secara khusus menyiapkan ruang medis ini untuk Jordan. Namun, meskipun para dokter ini awalnya berada di bawah Stelis, mereka sudah berpindah pihak sejak lama. Mereka sekarang setia pada enam keluarga. Ketika mereka tiba di ruang medis, ada lima atau enam orang di dalamnya, terdiri dari pria dan wanita. Jordan memimpin kelompok itu, berjalan tegak dan tegak. Dia baik-baik saja. Di sisi lain, Benediktus harus didukung oleh seseorang. Dia tampak terluka parah. Seorang pria berkacamata menyipitkan matanya karena terkejut melihat mereka. Jordan melangkah ke ruang medis dan bertanya, siapa yang meletakkan bangku di kamarku? Ruang medis itu sunyi, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Semua orang berpura-pura tidak mendengar atau tahu apa-apa. Pria berkacamata itu diam-diam mengirim pesan di obrolan grup, teman-teman, jangan panik. Selama tidak ada dari kita yang berbicara, dia tidak akan bisa menebak siapa yang melakukannya. Abaikan saja dia, dia bukan lagi tuan kita. Benar saja, bahkan setelah menunggu lebih dari 10 detik, tidak ada yang menanggapi Jordan. Mereka berpura-pura sibuk dengan pekerjaan. Sylvie mendukung Benedikt. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Mengapa para dokter ini seperti ini? Mereka benar-benar mengabaikan kita. Tidak apa-apa jika mereka mengabaikan Benediktus, tetapi Jordan adalah bos mereka, bukan? Dia membayar gaji mereka, kan? Mereka bahkan tidak repot-repot menyapanya? Jordan berkata dengan dingin, beberapa dari kalian terlihat sangat akrab. Aku pasti pernah bertemu denganmu sebelumnya. Anda pasti sudah lama berada di bawah keluarga Steel. Keluarga Steles telah baik padamu di masa lalu, tapi aku tidak akan menyebutkannya lagi. Tidak ada artinya karena manusia hanya peduli dengan masa kini. Sekarang Steles telah jatuh, Anda memandang rendah kami dan memilih untuk mengikuti enam keluarga. Namun demikian, itu adalah pilihan Anda dan saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu. Tapi sekarang setelah kamu memasang jebakan tercelah untukku dan memprovokasiku, jangan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja hanya karena kamu tetap diam. Bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan tahu siapa yang melakukannya. Ruang medis tetap sunyi, tetapi ekspresi para dokter dipenuhi dengan penghinaan. Tak satu pun dari mereka percaya klaim Jordan. Jika tidak ada dari mereka yang mengaku, tidak mungkin Jordan bisa menebak siapa yang melakukannya. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Jordan adalah dewa. Mudah baginya untuk menangani masalah kecil ini. Jordan pertama-tama menganalisis ekspresi mikro para dokter untuk menyaring tersangka yang paling mungkin. Itu adalah pria berkacamata. Setelah itu, Jordan fokus untuk mendapatkan visi. Ledakan. Sebuah gambar melintas di benak Jordan. Itu adalah gambar Jordan yang memukul pria berkacamata, yang memohon belas kasihan. Maaf, saya salah. Aku tidak akan berani melakukan ini lagi. HMPH, jadi itu kamu? Setelah Jordan memastikan bahwa pria berkacamata itu adalah pelakunya, dia tidak repot-repot bertanya lagi. Dia tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri dan hanya pergi untuk memukulnya. Bang! Jordan menghancurkan kacamata pria itu dengan pukulan. Dokter berkacamata itu terkejut. Bagaimana Jordan tahu itu dia? Dokter lain juga terkejut. Tebakan Jordan terlalu akurat. Setelah dokter berkacamata itu dipukul, dia buru-buru berteriak, Jordan, kamu memukul orang yang salah. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku yang melakukannya? Anda bahkan tidak menginterogasi saya. Juga, apa hakmu untuk memukulku? Saya tidak lagi di bawah steles. Saya di bawah enam keluarga. Kamu berani memukulku? Tidakkah kamu takut enam keluarga akan berurusan denganmu? Petik 2 Dokter berkacamata ini sama dengan yang dibunuh Jordan. Dia sudah beralih ke enam keluarga. Kakek Jordan baru meninggal selama dua minggu. Tetapi bawahan lama keluarga Steele ini semuanya telah beralih pihak. Atau mungkin, mereka yang menolak untuk tunduk pada enam keluarga sudah masuk daftar hitam seperti Jami atau bahkan dibunuh? Jordan sangat marah. Apakah saya akan takut pada enam keluarga? Akan baik-baik saja jika dokter tidak menyebutkan enam keluarga, tetapi penyebutannya tentang mereka membuat Jordan semakin marah. Dia meninju pria itu lebih keras. Bang! Bang! Jordan melemparkan dua pukulan lagi, menyebabkan dokter itu semakin kesakitan. Dia memuntahkan darah. Dokter berkacamata itu berlutut di tanah dan memandang Jordan, masih tidak yakin. Kenapa? Kenapa kamu pikir aku pelakunya? Tentu saja Jordan tidak perlu memberitahu dokter bahwa dia memiliki kemampuan untuk melihat ke masa depan. Jordan berkata dengan galak, saya tidak perlu memastikan apakah anda pelakunya atau bukan. Aku hanya perlu mengalahkan kalian semua satu persatu. Salah satu dari kalian pasti pelakunya. Mendengar kata-kata Jordan, para dokter lain di ruangan itu tidak bisa duduk diam lagi. Seorang dokter wanita buru-buru berdiri dan berkata, Tuhan, Jordan, Anda benar, dia melakukannya. Kami tidak ada hubungannya dengan itu. Dokter pria lain juga berdiri. Ya, dia satu-satunya yang ingin menyakitimu. Dokter yang Anda bunuh sebelumnya adalah teman baiknya dan dia ingin membalaskan dendamnya. Dia ingin Anda jatuh dari bangku dan melukai diri sendiri, dan kemudian apakah Anda lebih berbahaya ketika Anda datang ke sini untuk berobat? Bos, tebakanmu benar, tidak perlu memukul kita semua. Para dokter ini jelas takut pada Jordan. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa Jordan dalam keadaan koma selama setengah bulan dan seharusnya sangat lemah sekarang. Tidak ada yang perlu ditakuti. Namun, para dokter ini telah merawat Jordan setiap hari selama dua minggu itu. Mereka telah menyuntikkan semua jenis obat mahal dan tonik peningkat kesehatan ke dalam tubuhnya. Dia bahkan lebih kuat daripada jika dia makan makanan normal setiap hari. F asteris ceka, Anda mengkhianati saya, petik dua. Dokter pria berkacamata itu tahu bahwa dia telah diekspos dan buru-buru memohon belas kasihan. Maaf, saya salah, aku tidak akan berani melakukan ini lagi. Jordan tersenyum dingin, bukankah dia menyaksikan adegan ini sebelumnya? Namun, Jordan tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia meraih tangan dokter dan melumpukannya. Ard! Ard! Dokter berkacamata itu berteriak kesakitan saat Jordan meremas kedua tangannya. Dalam hitungan detik, dia sekarang lumpuh. Semua orang terlalu takut untuk berbicara, termasuk keluarga Chumdance. Mereka sudah lama mengenal Jordan. Dari tatapan terkejut mereka, terlihat jelas bahwa Jordan tidak seperti ini sebelumnya. Jordan menjadi lebih kejam. Jordan memandang para dokter dan berkata dengan dingin, Dengarkan baik-baik. Perhatikan baik-baik, jika Anda memprovokasi saya atau mencoba menyakiti saya dengan cara apapun, Anda akan mati atau lumpuh. Jika Anda ingin menjadi seperti dua orang itu, Anda bisa mencobanya. Selama ini, Steles telah memperlakukan Anda dengan baik. Sekarang keluarga saya dalam masalah, saya bisa mengerti jika Anda memiliki kesulitan dan tidak punya pilihan selain tunduk pada enam keluarga. Tetapi jika kamu dengan rela tunduk pada enam keluarga karena kamu selalu berpikir bahwa Steles tidak layak menjadi bosmu, maka aku tidak akan melepaskanmu. Juga, apakah Anda percaya atau tidak, enam keluarga hanyalah sekelompok sampah kelas rendah. Jepat atau lambat, aku akan menginjak-injak mereka di bawah kakiku. Aku akan mengambil kembali semua yang pernah menjadi milik Steles. Semua orang terkejut dengan kata-kata Jordan. Aura dominannya jauh lebih mengesankan daripada Jesse, kepala Steles saat ini. Suamiku, kamu benar, saya juga percaya bahwa Anda akan berhasil. Hailey memandang Jordan dengan kagum. Drew juga mengoleskan mentega pada Jordan. Kakak ipar itu luar biasa. Beberapa jam kemudian, hari sudah hampir siang. Sekarang, Jordan dan Hailey sudah berganti pakaian pernikahan mereka. Pada saat ini, tiga pesawat tak terlihat tiba-tiba muncul di pulau Gatafushi. Tiga orang keluar dari tiga pesawat. Mereka adalah Park Chan Yang, Miyamoto Masaki dan Geng Weilun. Setelah Park Chan Yang dan dua lainnya saling menyapa, mereka berjalan berdampingan. Park Chan Yang tertawa bahagia. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa dia ada di sini untuk menghadiri pernikahan saudara laki-lakinya yang baik. Itulah sebabnya dia sangat bersemangat. Bahkan, dia secara khusus datang ke pernikahan Jordan untuk mempermalukannya. Park Chan Yang tersenyum. Aku tidak bisa menahan perasaan senang membayangkan menyaksikan penghinaan bocah Jordan itu nanti. Haha. Miyamoto Masaki berkata, bocah ini tidak sadarkan diri selama setengah bulan. Saya pikir dia akan mati. Untungnya, dia tidak mati. Kalau tidak, itu akan terlalu mudah baginya. Saya masih berpikir untuk melawannya lagi untuk membalas penghinaan saya sebelumnya. Petik 2 Geng Weilun, di sisi lain, lebih menyendiri. Dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan sepatah katapun. Status keluarga Geng lebih tinggi dari keluarga Park dan Miyamoto, jadi Park Chan Yang berinisiatif untuk berbicara dengan Geng Weilun. Dan, Geng, kami tidak berharap Anda secara pribadi datang dan menyaksikan penghinaan Jordan. Tampaknya Anda memiliki banyak kebencian terhadap Jordan. Petik 2 Geng Weilun mendengus. Meskipun Jordan tidak pernah menyinggung saya, saya tidak tahan bagaimana ibu saya selalu membelanya dan berbicara untuknya. Apa hak anak ini untuk menerima cinta ibuku? Petik 2 Park Chan Yang mengangguk. Ya, saya pikir itu aneh juga. Madam Geng sering membela Jordan dan memujinya. Mungkinkah dia menyukai Jordan? Petik 2 Menurut pendapat Park Chan Yang, Jordan cukup tampan. Itu normal baginya untuk dapat menangkap kemewahan seorang wanita parubaya. Namun, Geng Weilun tersinggung dengan komentarnya. Dia meraih ke meja Park Chan Yang dengan kedua tangan dan berteriak dengan marah, Bestart, omong kosong apa yang kamu katakan? Apakah ibuku ingin sepotong sampah seperti Jordan? Apakah Anda mencoba menghina saya? Petik 2 Miyamoto Masaki dengan cepat memisahkan mereka dan mencoba menengahi. Ten, Gan, jangan marah. Saya tidak berpikir itu yang dimaksud Tuan Park. Merasakan situasi yang meningkat, Park Chan Yang buru-buru menjelaskan. Aku jelas tidak bermaksud begitu. Ini adalah kesalahanku. Bagaimana orang rendahan seperti Jordan bisa menarik perhatian ibumu? Maaf, saya tidak akan menyebutkannya lagi. HMPH, Anda sebaiknya tidak. Geng Weilun mendengus. Tapi Park Chan Yang sebenarnya merasa sangat marah di dalam hati, sialan Geng Weilun itu. Dia lebih muda dariku, tapi dia berani meneriakiku hanya karena keluarganya lebih kuat. Siapapun yang tidak buta dapat melihat bahwa ibumu menyukai Jordan, dia bahkan mungkin sudah tidur dengannya. Kamu orang bodoh. Jordan bahkan mungkin menjadi ayah tirimu di masa depan. Park Chan Yang kesal dengan Geng Weilun, tetapi dia tidak berani menyuarakan ketidaksenangannya karena keluarga Geng adalah yang kedua setelah keluarga Rong. Mereka bertiga telah datang bersama-sama tetapi mereka tidak pada tingkat yang sama. Namun demikian, mereka semua ada di sini untuk menertawakan Jordan. Ketika mereka bertiga berjalan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa angin tampaknya semakin kuat dan suara ombak menjadi jauh lebih bergejolak. Melihat ini, Miyamoto Masaki mengubah topik pembicaraan untuk meredakan kecanggungan. Ngomong-ngomong, apakah kalian berkonsultasi dengan tim meteorologi keluargamu? Sebelum saya datang, seorang penatua di keluarga saya memperingatkan saya bahwa cuaca di sini aneh dan bahkan menyarankan saya untuk membatalkan perjalanan saya. Park Chan Yang juga mengangguk. Ya, ayah saya juga memperingatkan saya bahwa angin akan sangat kencang di sini. Bahkan ada kemungkinan jika gempa bumi di dekatnya. Namun, geng Weilun tersenyum meremehkan. Ahli meteorologi saya tidak mengeluarkan peringatan apapun sehingga kalian tidak perlu terlalu gugup. Jangan khawatir, jika terjadi sesuatu, saya akan segera menerima kabar. Geng Weilun jelas merasa bahwa ahli meteorologi keluarganya jauh lebih baik dalam memprediksi cuaca daripada keluarga Taman dan Miyamoto. Faktanya, dua lainnya juga berpikir demikian dan tidak lagi khawatir. Mereka mengobrol dan tertawa sambil berjalan. Namun, geng Weilun segera menerima pesan dari keluarganya. Tuan, Weilun, jangan mendekati Maladewa untuk saat ini. Kunjungi free, web, oval.com, untuk pengalaman membaca novel terbaik. Geng Weilun terkejut. Dia baru saja mengumumkan kepada dua lainnya bahwa semuanya baik-baik saja. Dan sekarang, keluarganya telah mengeluarkan peringatan. Namun, geng Weilun sama sekali mengabaikan pesan tersebut dan tidak memberitahu Park Chan Yang dan Miyamoto Masaki. Dengan kemampuan mereka, bahkan jika mereka menghadapi cuaca buruk, itu seharusnya tidak mempengaruhi perjalanan mereka sama sekali. Segera, mereka bertiga tiba di kamar Hailei. Pada saat ini, Hailei sedang merias wajah sementara Jordan berada di ruangan lain. Hei hei, pengantinnya sangat cantik. Dengan tangan di sakunya, Park Chan Yang melirik bayangan Hailei dicermin. Hailei mengenakan gaun pengantin putih berpotongan rendah. Sosoknya yang hebat membuat mustahil untuk mengatakan bahwa dia telah melahirkan sebelumnya. Miyamoto Masaki juga meneteskan air liur saat melihat Hailei. Ketika Hailei melihat mereka bertiga, dia dengan cepat berdiri dan membungkuk sedikit. Dia tahu bahwa ketiga pria ini berstatus sangat tinggi. Park Chan Yang tersenyum, Hailei, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan terakhir kali? Sebelumnya, Park Chan Yang telah menginstruksikan Hailei untuk mengatakan, Tyler, aku mencintaimu, saat mengucapkan sumpah pernikahannya kepada Jordan. Itu dimaksudkan untuk membuat marah dan memprovokasi Jordan untuk mempermalukannya di pernikahannya sendiri. Hailei menggigit bibirnya dan mengangguk, aku ingat. Park Chan Yang tersenyum, sangat bagus. Di mana petugas pernikahan? Panggil dia agar kalian berdua bisa berkoordinasi untuk menemukan kesempatan yang cocok untuk mengatakan ini. Petik 2 Segera setelah itu, petugas pernikahan datang dan Park Chan Yang bertanya kepadanya tentang prosedur pernikahan. Petugas itu berkata, saat pasangan itu bertukar cincin, mereka mengucapkan sumpah pernikahan mereka satu sama lain. Saya akan membimbing mereka. Misalnya, saya akan mengatakan kepada pengantin wanita, MS. Hailei Chamden, tolong ulangi setelah saya, dengan cincin ini, saya menikah. Dalam sakit dan sehat, dalam kemiskinan atau kekayaan, sampai maut memisahkan kita. Aku akan mencintaimu dan melindungimu. Aku akan menjadi istrimu yang setia. Park Chan Yang memotong. Di sini, tepat setelah mengatakan, aku akan menjadi istrimu yang setia. Hailei, kamu harus mengatakan, Tyler, aku mencintaimu. Apakah anda mendengar saya? Hailei membenci Park Chan Yang sampai mati. Ini adalah sumpah pernikahan yang romantis dan dia percaya bahwa Jordan akan sangat tersentuh setelah mendengarnya. Dia bahkan mungkin memaafkannya saat itu juga. Tapi Park Chan Yang memaksanya menyebut nama yang salah untuk mempermalukan Jordan. Ini seperti dua orang berhubungan seks dan salah satu dari mereka memanggil nama orang lain. Itu terlalu kejam. Miyamoto Masaki bertepuk tangan dan bersorak. Haha, Tuan Park, gerakan ini luar biasa. Saya tidak sabar melihat Jordan dipermalukan oleh istri barunya. Geng Weilun juga tersenyum. Ini pasti pernikahan paling menarik di dunia. Namun, Park Chan Yang, berdasarkan pemahamanku tentang Jordan, jika Hailei mempermalukannya seperti ini di depan semua orang, dia akan sangat marah hingga dia akan memukulnya. Tidakkah kamu akan menyakiti pengantin cantik ini? Haha. Ketika Hailei mendengar ini, dia buru-buru berkata, Benar, Tuan Park. Tolong, jangan membuatku mengatakan itu. Aku tidur dengan Tyler dan Jordan melihatnya dengan matanya sendiri. Jordan sangat marah sehingga dia bahkan mengebiri Tyler. Jika saya menyebutkan nama Tyler, dia pasti akan memukuli saya sampai mati. Jordan sangat kuat sehingga hanya satu tamparan darinya dan saya akan cacat. Petik 2 Namun, Park Chan Yang tidak peduli dengan permintaan Hailei. Jangan khawatir, Jordan sekarang adalah anjing kami. Dengan kita di sekitar, apakah kita akan membiarkan anjing kita menggigit orang? Jika dia berani mengganggu pernikahan ini, aku akan memberinya pelajaran. Pada saat ini, Miyamoto Masaki sedang menilai Hailei, yang memiliki sosok dan wajah yang sangat baik. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik kepada Park Chan Yang, Tuan. Park, gadis kecil itu, Hailei, benar-benar menggoda. Terutama ketika dia mengenakan gaun pengantin, dia sangat cantik sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Masih ada waktu sebelum pernikahan. Mengapa kita tidak meminta penata rias untuk meninggalkan ruangan ini? Kita bertiga bisa mencicipi Hailei dulu, oke? Namun, Park Chan Yang menolak saran ini dengan suara rendah. Tuan, Miyamoto, kenapa kamu terburu-buru? Setelah Hailei menikah dengan Jordan, dia akan menjadi pelayan kita juga. Dia harus menghormati kita sebagai tuannya. Setelah pernikahan, Anda bisa bermain dengannya sesuka Anda. Petik 2 Geng Weilun memiliki pemikiran yang sama. Dia tidak sesesat Miyamoto Masaki yang ingin melakukan hal seperti ini pada Hailei hanya satu jam sebelum pernikahannya. Ayo, bukankah kita harus pergi ke kamar sebelah dan memeriksa pengantin pria juga, kata Geng Weilun? Park Chan Yang tersenyum. Tentu saja kita harus. Haha. Dengan itu, mereka bertiga angku di sebelah. Park Chan Yang bahkan dengan arogan menendang pintu hingga terbuka. Jordan, kami di sini untuk menghadiri pernikahanmu. Park Chan Yang menyatakan. Saat Jordan melihat Park Chan Yang dan Miyamoto Masaki, dia merasakan dorongan untuk membunuh mereka. Kedua bajingan ini sedang mengejar bawahan Jami dan Jordan, serta Zephyr Tri-nya. Begitu Jordan menemukan kesempatan yang cocok, dia pasti tidak akan membiarkan mereka berdua hidup. Bang. Park Chan Yang melemparkan sebuah kotak. Ini adalah hadiah pernikahan dari Lota. Dia meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda karena dia tidak akan datang. Anda tidak sadarkan diri selama setengah bulan dan saya pikir Anda akan mati. Untungnya, Anda baik-baik saja. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa melihat saya dan Lota menikah. Haha. Jordan mengambil hadiah itu dan bertanya, Apa yang kamu katakan? Kamu dan Lota telah menikah. Apakah kamu sedang bermimpi? Apakah Lota akan menyukaimu? Tidak. 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 Terima kasih.